Intro Nah disini memang ada yang lucu ya Pada waktu lalu ketika hasil survei oleh LSI Denny JA Yang menempatkan posisi Anis Baswedan di elektabilitasnya 5% Disitu bahkan juga disomasi oleh Nasdem Nah disini tiba-tiba ada berita lagi yaitu PKB ikut Yaitu mensomasi dari hasil survei yang menempatkan Anis elektabilitasnya sebesar 5% Apakah ada yang lucu? Ya memang ada yang lucu dari sini Itu menurut saya sama dengan pendukung Anis Baswedan Kita ketahui pada waktu lalu juga hasil survei Anis Baswedan rendah Disitu bahkan para pendukungnya tidak percaya dengan hasil survei Bahkan juga membandingkan antara survei dan juga polling Ya kalau diketahui pada waktu lalu hasil polling Dari elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anis Baswedan itu sangat tinggi sekali Bahkan juga jauh di atas Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo Itu hasil polling Tetapi setiap dari lembaga survei Disitu memang Anis selalu di urutan buncit Di urutan nomor 3 dan itu pun jauh tertinggal Yaitu di bawah dari Pak Prabowo Subianto dan bahkan juga Ganjar Pranowo Disini yang menariknya Yaitu setelah disomasi oleh Nasdem Disini PKB juga mau ikut-ikutan ya Ikut-ikutan somasi LSI dari JA Usai survei Anis cuma 5% Nah menurut anda bagaimana? Ini kan menurut saya sangat lucu sekali lah Seharusnya disini membenahi diri lah Ketika hasil survei tersebut menempatkan posisi Anis di 5% tersebut Menurut saya seharusnya ya membenahi diri lah Apalagi juga mendekati pendaftaran di KPU Seharusnya berbenah diri malah disini ikut-ikutan Somasi seperti pada waktu yang dilakukan oleh Nasdem Menurut saya juga sangat lucu sekali ya Padahal juga ini hasil survei loh Disini Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Membuka peluang partainya akan ikut melayangkan somasi kepada LSI Deni JA Atas hasil survei yang mereka rilis pada Senin 2 Oktober Dalam survei itu elektabilitas Anis Baswedan di Sumatera Utara hanya 5% Jumlah itu menempatkan Anis jauh di bawah dua rivalnya Yakni Ganjar Pranowo dengan perolehan 65% dan Prabowo Subianto 30% Disini kalau PKB melihat nanti akan bicara kalau sudah ini bagian dari kesepakatan di koalisi sama-sama mensomasi Ya kita juga akan melakukan itu Kata Cucun di kantor DPP PKB Jakarta pada selasa 10 Oktober malam Nah kira-kira PKS akan ikut-ikutan mensomasi dari survei LSI Deni JA Seharusnya kompak lah sekalian lah Yaitu ketiga partai di dalam koalisi perubahan disitu mensomasi lah Biar kelihatan kompak ya Yang pendukungnya tidak percaya hasil survei Dan disini ketika hasil survei tidak sesuai yang diharapkan disini malah ketiga partai tersebut mensomasi dari lembaga survei Menurut saya juga klop sudah ya pendukung dan juga yang didukung Disini Cucun mengatakan nantinya tim hukum pasangan Anis Muhaymini Skandar akan berjalan untuk mengidentifikasi hal tersebut Yang menyatakan akan melihat persoalan ini melalui kode etik dari organisasi yang menaungi para lembaga-lembaga survei Bila rencana ini terjadi Cucun mengaku akan membedah proses pengambilan sampel responden Hingga cara penghitungan survei Kita ingin bedah seperti apa pola sampling randomnya Yang diambil kemudian juga cara penghitungannya Apakah misalnya ini proporsional? Tidak Itu silahkan dulu kata dia Dari sini saya juga penasaran ya Ini bahkan juga dikomentari oleh Sutoyo Para pendukungnya tidak percaya hasil survei Partai yang didukung somasi lembaga survei karena hasil surveinya rendah Klop dah Disini bahkan mengomentari yaitu pendukung dan juga dari yang didukung hampir sama ya Klop Disini sambil menyertakan artikel sebuah berita yang berjudul Yaitu PKB bakal ikut somasi LSI Deni JK JA Usai Survei Anis Cuma 5% Nah dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya disini Eh jangan mewek terus lah move on lah please Gentleman dikit napa Kok mewek? Berita ini benar gak? Lebih percaya sama kenyataan om Survei-survei biarlah rakyat Udah banyak yang cerdas kok Lihat di lapangan om apalagi wow-wow pasangan dengan anak pak D Amin langsung satu putaran bablas menuju RI1 Amin By the way untuk mengutur elektabilitas saya masih percaya Survei Walaupun tidak semuanya Kenapa gak berani rilis internal saja buat penyeimbang? Iya ya gak berani Hanya marah-marah ke lembaga Survei Lembaga Survei kok mau disomasi? Partai yang kadernya kesanggut korupsi Apalagi memang diketahui pada waktu lalu itu di Nasdem khususnya ya Pada waktu lalu juga ada berita Johnny G. Plate Tetapkan sebagai tersangka dan saat ini juga ditambah lagi Sahrul Yassin Limpo juga dari Nasdem ya Disitu kemungkinan membuat elektabilitas berpengaruh terhadap Anies Baswedan Itu terbukti dari lembaga Survei bukannya naik justru turun Dan bahkan Pak Surya Paloh kemarin mengkomentari tentang Sahrul Yassin Limpo ditapkan sebagai tersangka Itu bahkan memberikan statement yaitu bisa berpengaruh Terhadap elektabilitas Anies Baswedan Pada konsentasi Pilpres 2024 Jadi disitu kemungkinan ya Yang membuat elektabilitas Anies Baswedan Terus menurun bukannya naik Disini dari Sulgifli MS Kalau memang surveinya benar Lembaga Survei harusnya gak usah cemas Kecuali takut keborokannya terbukar Cuma itu Pak Saifuloh Suruh rilis surveinya Anies Paling buncit juga posisinya Disomasi untuk membuka metodologinya Bagaimana bisa menghasilkan seperti itu Biar tidak sembarangan mengiring opini Dengan survei abal-abal Ya kalau LRC Denny J.A. itu sudah Terpercaya kalau menurut saya sudah lama sekali ya Disini dari Miko Yang hiburannya cuma referensi survei Siap digejari Ada yang punya video pemilu di Indonesia Sebelum menyeblosan hasilnya Udah ketahuan pemenangnya Hanya kecurangan membuat pasangan amin kalah Wow Bahkan pada waktu lalu Juga dikomentari oleh Lembaga Survei ini ya Disini respon Denny J.A. Hasil riset dibantah dengan hasil riset Bukan somasi hukum Ya seharusnya seperti itu ya Pendiri lingkaran survei Indonesia LRC Denny J.A. Denny Januari Ali Mengatakan bahwa hasil riset sebaiknya Dibantah pula dengan hasil riset Bukan dengan somasi hukum Hasil riset sebaiknya juga dibantah oleh hasil riset Jika hasil riset dibantah oleh somasi hukum Itu akan dikenang oleh sejarah Kata Denny dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Rabu Ini kemungkinan juga akan berpengaruh ke hasil elektabilitas Berpengaruh ke elektabilitas Andis dan Caimin Apalagi juga disini Hasil survei yang menempatkan Andis di posisi 5% Tiba-tiba di Yang melakukan penelitian tersebut Disini masyarakat sudah cerdas kok Masyarakat sudah cerdas Seharusnya juga opini dibalas dengan opini Hasil riset dibalas dengan hasil riset Dan sebagainya Pasti Dari komentar-komentar yang ada Disitu pasti adalah Hasil survei di internal partil tersebut Pasti ada Jadi Menurut saya dikomperlah disitu Daripada mensomasi Lembaga survei LSI Denny JA disini Hal itu disampaikannya Menanggapi somasi hukum Yang dilayangkan oleh Badan Avokasi Hukum DPP Partai Nasem Sumatera Utara Terkait hasil survei Menyangkut elektabilitas Bakal calon presiden Capres Anies Baswedan Di wilayah Sumatera Utara Awal Oktober 2023 Lembaga survei LSI Denny JA Digugat dan disomasi secara hukum Karena dukungan atas Anies Baswedan Di Sumatera Utara Dalam survei itu sangat kecil Ucapnya Wah Padahal juga belum memenangkan Pada Pilpres 2024 ya Tetapi kok sudah seperti ini ya Bahkan hasil survei Hasil penelitian disini Bahkan juga disomasi ya Wah Ya tetapi Semuanya Masyarakat lah yang menilai ya Apapun itulah Untuk Pilpres 2024 Mendatang semoga saja Berjalan dengan lancar Berjalan dengan aman Dan yang paling penting adalah Berjalan dengan jujur dan juga adil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!